Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BDPR seni visual unit yang ke-18 Bab yang kedua bentuk karya seni visual Masih lagi membincangkan tentang aspek formal yaitu unsur seni warna Kali ini adalah sambungan daripada unit 17 Kerana bab warna agak panjang Kita sambung dalam unit yang ke-18 Senaraikan warna-warna panas dan sejuk Sebelum kita tengok warna panas dan warna sejuk ini Kita kembali semula kepada roda warna kita Roda warna yang dah kita ambil bagian luar sahaja Iaitu bahagian warna tertia Sekunda dan warna primer pun ada di sana Merah, biru, kuning, primer, hijau, ungu, dan oran atau jingga adalah warna sekunda Dan di antara warna-warna, di celah-celah antaranya itu adalah warna tertia Di mana senaraikan warna-warna panas, di mana bahagian warna panas Pada roda warna ini sebenarnya kita boleh bagi kepada dua bahagian Di mana di sebelah atas sana adalah warna Seri-seri warna-seri warna merah, kuning, dan variasinya adalah seri warna-warna panas Dan yang bahagian ke bawah itu Biru, hijau, ungu, dan variasinya adalah sekima warna sejuk Jadi kedua-dua jenis atau sekima warna ini Suhu warna ini, suhu panas dan suhu sejuk Digunakan dalam menghasilkan pengkaryaan dan perekaan seni visual Jadi bila diminta senaraikan warna panas dan warna sejuk Warna panas ialah oran, kuning, merah, dan variasinya Malakala warna sejuk pula terdiri daripada biru, hijau, ungu, dan variasinya Sekarang kita lihat tentang sekima warna pula Jelaskan tentang sekima warna sewarna Atau dalam bahasa inggerisnya monochromatic colors Warna sewarna ialah penggunaan satu warna sahaja Dengan pelbagai tone yang diolah dalam pengkaryaan dan perekaan Memberi kesan sekata dan harmoni dalam karya Jadi, mari kita lihat Supaya lebih faham, kita lihat gambar raja ini Ini adalah sekima warna monochromatic Monochromatic bermaksud Warna-warna primer, sekunder, dan tertia tadi Kita campurkan dengan warna putih Semakin banyak putih, dia akan menghasilkan tone yang semakin terang Maka, tengok pair example Tengok contoh Di sebelah kanannya Jika kita ambil warna biru Dan warna biru tersebut dicampur dengan putih semakin banyak Semakin banyak putihnya, dia akan menjadi biru yang semakin cerah Dan ini adalah sekima warna sewarna Yang menggunakan warna biru sahaja Yang kedua pula Warna merah dicampur putih Semakin banyak putih dan semakin banyak putih Dan menghasilkan Sekima warna sewarna merah Begitu juga contoh yang ketiga Sekima warna sewarna menggunakan warna hijau Jadi, semua warna-warna primer, sekunder, tertia Boleh dicampur dengan warna putih Untuk menghasilkan tone yang semakin cerah Ini kerap digunakan dalam pengkaryaan seni visual Juga perekaan Sekarang kita lihat contoh penggunaan suhu warna Dan skima monokromatik dalam karya seni Contoh yang pertama Ini sebuah karya Catan atau lukisan yang menggunakan nemaka Jadi, di sini Dari segi suhu warna Tengok, ingat balik Yang suhu warna panas dengan sejuk tadi Warna biru termasuk dalam Skima suhu warna sejuk Jadi, di sini Pelukis menggunakan Warna sejuk Iaitu biru Dan Dari segi skima monokromatiknya Pelukis menggunakan warna biru Dengan tone yang Daripada gelap Semakin cerah Satu warna sahaja Warna biru Dengan Pelbagai tone Daripada Paling gelap Gelap Semakin cerah Dan paling cerah Dan juga dapat menghasilkan Sebuah Lukisan atau catan Atau karya seni yang Sangat menarik Hanya Menggunakan satu warna sahaja Seterusnya Kita tengok contoh yang kedua ini Dari segi suhu warna Makarya ini Menggunakan Warna daripada suhu yang panas Merah tadi Merah, kuning, orin adalah Daripada skima warna panas Jadi Dari segi monokromatik Dia menggunakan mono Mono bermaksud satu Satu warna sahaja Iaitu warna merah Yang dicampur putih Untuk menjadi semakin cerah Dan dicampur dengan hitam Untuk menjadi semakin gelap Jadi ini dua contoh Yang merangkumi Suhu warna Dengan Warna sewarna Seterusnya Kita akan jelaskan Tentang skima warna Analogus Skima warna analogus Ialah penggunaan warna Warna-warna yang duduk Bersebelahan Dalam roda warna Menghasilkan Kesan visual Harmoni Dalam karya Dan perekaan seni Kembali kepada Roda warna Apa itu Analogus Skala Warna Yang duduk Bersebelahan Jadi Kalau kita gunakan Warna kuning Maka Yang bersebelahan Dengan Ialah Hijau Muda Dengan Orin Kekuningan Jadi Jika Kita menggunakan Tiga warna ini Dalam satu karya Ia akan menghasilkan Kesan yang Harmoni Nampak Sekata Nampak Menenangkan Walaupun Warna-warna ini Adalah dari Suhu Yang panas Warna panas Tetapi Masih lagi Harmoni Sebab Sekata Nampak Sama Keadaannya Nampak Sekata Okey Kalau pula Kita memilih Warna ungu Maka Analogusnya Ialah Dua Warna Yang bersebelah Sebelah kiri Dan Sebelah kanan Jadi Penggunaan Tiga warna ini Adalah Analogus Kesannya sama Nampak Harmoni Begitu juga Dengan warna-warna lain Pilih sahaja Apa warna yang kita Nak gunakan Gabungkan Dengan dua warna Di sebelah kiri Dan kanannya Akan Menghasilkan Sikima warna Analogus Yang memberi Kesan harmoni Dalam Karya dan Perekaan seni Untuk Lebih jelas Kita lihat Satu contoh ini Ini sebuah Catan Sebuah catan Menggunakan Media akrilik Dan Karya ini Dia ambil Warna mana Warna Okey Hijau Muda Kuning Dan Orin Itu warna yang pertama Kita jelaskan tadi Gabungan Tiga warna ini Menghasilkan Kesan yang Harmoni Walaupun Dari segi Suhu warna Ianya Adalah Dari Jenis Suhu warna Yang panas Jadi Gabungan Warna Kuning Dengan Dua warna Di kiri Dan kanannya Menghasilkan Kesan Harmoni Dari Sikima Warna Analogus Seterusnya Latihan Pengukuhan Untuk Sesi Pembelajaran Hari ini Mula-mula Sila cari Gambar Karya Atau Perekaan Sene Visual Di web Yang Menggunakan Sikima Warna Sewarna Atau Sikima Warna Analogus Okey Dalam Pembelajaran Hari ini Kita Bincangkan Tentang Warna Sewarna Dengan Warna Analogus Cari Gambar Karya Yang Menggunakan Sikima Sikima Warna Tersebut Salah Satu Sahaja Jangan Ambil Dua-dua Salah Satu Sama Ada Sikima Warna Sewarna Ataupun Sikima Warna Analogus Di internet Banyak Gambar Ini Banyak Bukan Satu masalah Untuk Cari Gambar Yang Kedua Buat Video Ringkas Sama Ada Dalam Bentuk TikTok Atau Apa-apa Jenis Video Untuk Bincangkan Karya Tersebut Dan Perbincangan Adalah Berkenaan Tentang Suhu Warna Tadi Kita dah Belajar Suhu Warna Ada Warna Panas Ada Warna Sejuk Dan Kesan Visual Kesan Visual Nampak Macam Mana Harmoni Sekata Seimbang Sekata Macam Macam Video ini Tidaklah Ringkas Dan Step Yang Ketiga Silah Kongsikan Di Grup Facebook PDPR Online 2020 Sini Visual 1 Grup Ini Kita Pernah Guna Sebelum Ini Kita Guna Untuk Buat Sesi Pembelajaran Secara Live Jadi Kita Akan Guna Balik Kali Ini Untuk Anda Upload Video Ringkas Yang Menerangkan Tentang Skima Warna Sewarna Atau Warna Analogus Dengan Mengambil Contoh Contoh Karya Jangan Sekali-kali Kongsi Di Grup Whatsapp Kerana Itu Akan Memberatkan Telepon Kita Semua Nanti Jadi Sila Kongsi Di Grup Facebook Yang Pernah Kita Guna Sebelum Ini Baik Diharap Semua Pelajar Dapat Faham Dengan Jelas Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Dan Sila Buat Latihan Pengukuhan Setiap Pelajar Satu Video Ringkas Ringkas Saja Mungkin Tak Sampai Satu Minit Video Awak Okey Kita Jumpa Lagi Dalam Unik